kita buka aja langsung tutupnya kita campurkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel peternak ayam masih membahas peternak ayam pada hari ini saya akan membahas mengenai cara penanganan bakteri maupun virus yang ada di kandang dengan cara yang murah meriah mungkin teman-teman peternak ayam sudah mengetahuinya namun saya akan mencoba mengaplikasikannya pada kandang kami mudah-mudahan bakteri virus yang ada pada kandang kami ini hilang dan juga yang paling penting lalat-lalat yang ada di sekitar kandang maupun yang ada di kotoran ayam tersebut pergi nah ini kalau teman-teman sudah menyaksikan video kami sebelumnya ini ayam kami umur dua minggu yang kemarin umur tiga hari ini sekarang udah dua minggu keadaannya alhamdulillah sehat semua ini mungkin kandangnya udah agak kecilan nanti kita akan buat kandang satu lagi nanti kita taruh di sebelah sana baik membahas mengenai penanganan bakteri maupun virus dan juga lalat kami akan menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan dan murah meriah yaitu cuka cuka dapur ini cuka dapur murah meriah sekitar 1500 sampai 2000 rupiah di toko di warung yang pertama nanti pengaplikasiannya kita campurkan dengan air yang pertama bisa kita campurkan dengan air lalu kita semprot yang kedua bisa kita buka saja tutup ini dipotong kemudian kita taruh di kandang-kandang nanti dia mungkin penguapannya ini akan membuat virus maupun bakteri maupun lalat-alat pergi cuka dapat kita browsing juga kegunaannya memang sebagai pengganti dan siri dan apa ya desinfektan ya bahasanya desinfektan kalau saya browsing jadi ini bisa menjadi pengganti daripada desinfektan ya baik kita mulai saja baiklah mari kita mulai tutorialnya iya yang pertama kita isi air sekitar 1 liter 1 liter ini untuk satu botol ini 1 liter ya nanti kita nanti kita nanti nanti aku tahu gitu ya kita isi oke cukup kemudian cuka ini kita buka aja langsung tutupnya kita campurkan ke dalam air ini tutorial ini sudah banyak dilakukan oleh peternak 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 sudah banyak di share coba saya juga akan membuktikannya apakah eee cuka ini apakah sangat berfungsi untuk kandang-kandang kita kalau lihat dari informasinya eee dia nggak akan mengganggu ternak kita maksudnya penggunaan cuka ini tidak ada efek sampingnya atau dampaknya kepada eee hewan-hewan kita ternak-ternak kita kita kompak setelah kita kompak eee kita semprotkan langsung eee ke kandangnya eee ini tidak akan berdampak pada hewan-hewan kita maksudnya tidak ada eee pengaruhnya pada hewan-hewan yang ataupun ternak kita hmm nanti kita nanti kandang-kandang kita ayam ayam kita ayam ayam kita ayam ayam kita coba mau kabur dia ayam ayamnya mau kabur kita bersihkan di dalam ini nggak apa-apa agak ribet sedikit nggak apa-apa oke hmm hmm coba bone yang penting yaitu eee virus-virus maupun bakteri pada kandang kita semuanya akan pergi terima kasih mungkin itu saja sementara ini nanti kita lanjut dengan eee video-video selanjutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa komennya di bawah terima kasih terima kasih terima kasih